Halo semuanya kembali bersama aku disini di channel tipa AC dingin nah kali ini gua bakal men-showcase mod ya guys deh untuk survivalnya off dulu ya guys Oke tapi sebelum itu kita akan putar dulu internalnya ya guys Oke yang pertama adalah likantes mod ya guys seperti yang kalian lihat-lihat di belakang situ itu adalah monster monsternya guys yang disitu adalah dinosaur situ enggak tahu tuh apa kita akan coba ini ya guys melihat satu persatu ininya guys ini adalah space up dan kita dari mobnya dulu ya guys nah ini dia ini ada seringgan agaklah seringgan ya guys eh kita akan coba dulu ini ada elemen Oh elemental itu pokoknya ini ada banyak apa itu namanya monster monster yang aneh-aneh dan juga mod ini apa itu namanya ada di RL kraft ya guys jadi kalau kalian main mod pack nya pasti tahu mod ini nih kita akan coba koneksi uh saringan aduh aduh ya ampun Oke kita akan coba bunuh uh oke kita dapat 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 potion dan apa tuh gak tahu pokoknya kita dapat item-itemnya guys uh ini apa tuh buaya pang ya guys waduh terdapat dagingnya itu dagingnya bisa dimakan ya guys ada yeti juga oke kamu mati aja ya diserang gua Oke selanjutnya kita akan coba lihat blok-bloknya guys ini ada 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 apa aja disini ada api-api ini enggak tahu apa ada hellfire ada doomfire ada poison apa itu poison ada ice fire score fire dan ada blok-blok yang lainnya ya guys ini apa lewada acid ini apa nih pos cloud atau kita akan coba dulu nih oz ini apa nih gila Oke Oh kalau kita masuk sini kita dapat slowness ya guys jadi kita akan tutup lagi ini Oke ini adalah lampu ya guys kalau malam pasti terang dan di sini ada sadu shadow fire apa nih api apa ini wuuh kalau kita itu dapat dikei gini apa nih ketau sama dapat lain das ya guys jadi sini ada poison poison kita dapat uh dapat berflex berarti dapat wabah eh lanjut disini ada hellfire api hijau guys udah pedi key kita Oke itu suara mengerikan apa itu enggak tahu Oke jadi disini ada dong fire juga dapat dikei juga seperti biasa dan dapet acid eh dapet acid lagi apa ini penetration apa itu kita akan coba dulu ke survival lagi eh bentar Oke ini sudah di survival ya guys dan kita akan coba masuk ke acid ini ada apa jika kita masuk ke situ pastinya kena damage dong dapet up kena penetration dan gua mau coba yang dike tadi ya guys ada apa itu dengan dike itu Oh dike itu kayak apinya itu bertahan beberapa menit gitu ya guys sama seperti yang itu itu tadi coba kita akan coba si the fire guys Oke kenapa-apa nih cuma kena blinders sama dike guys oke oke langsung saja kita lanjut ke apa tuh item-itemnya guys Oke disini untuk item-itemnya itu ada nih nggak udah tahu nih apa ah kayaknya sesuatu dahin gua ada ini Oh spear berarti itu tombak ya guys Oke nih ini kita akan kaitan dulu jadi disini ada kayak apa nih ada Halloween trade amun upload summoning staff winter bergif Oke disini kita akan coba buka Halloween trade tulis uh oh my god kita kena trik jadi kita dapet River gua nggak perlu kamu Ripper wui mati aja kamu tuh uh kalau kita beruntung kita bisa dapat item-item yang yang bagus ya guys uh let me tak bisa dapat emerald dapat gold ingot dapat enderville Oke lanjut kita akan ke blood summoning staff nah ini kayaknya apa namanya kita bisa summon monster yang kita temuin ya guys jadi kita harus memukulnya atau membunuhnya agar kita bisa nge-summon mereka yes untuk kesumurnya kalian bisa klik kanan atau pencet G atau pencet C ya guys sesuai yang kontrol kalian ya guys jadi disini tinggal ke menu summoning dan pilih yang kalian temui tadi dan disini kalian bisa pvv-nya dihidupin atau enggak pasif defense asis atau agresif ya guys dari sini bisa follow bisa berjaga sekeliling bisa duduk atau diam di tempat ya guys jadi gua bakal set agresif nah disini kalian tinggal tahan klik kanan dan kalian tinggal arahin gimana monster kalian mau muncul guys misal sini dua dari per tahu udah berapa itu Oke jadi itu ya guys kegunaan dari summoning staff sama dengan sama aja dengan yang lain ya guys nih tuh sama kan oke jadi disini disini ada winter game apa ini Oh my god ada ini apa tuh yang pohon-pohon itu ya guys Oke kita akan biarin aja dulu jadi kita akan coba buka lagi monster mulu dah uh tuh kita bisa dapet diamond ya guys nih mantap ada memang memang garok situ apa ketawa mulu dah Oke kita akan coba keberuntungannya guys ini mulu dari tadi mulu sial terus dah nih rame doi disini Astaga Oke udah terbunuh semua dan disitu gua mati jadi kuburan hahaha waduh Oke guys lah jadi langsung saja kita lanjut ke mod yang yang kedua ya guys tanpa berlama-lama disini guys Oke guys di mod yang kedua ada iron chest ya guys nah mod ini sangat bagus sekali buat kalian yang pecinta survival woi karena di mod ini kalian bisa menyimpan barang lebih banyak lagi woi kayak ini iron chest gold chest diamond chest copper chest silver chest crystal gold chest obsidian dan dirt ada dirt woi jadi disini kayak gini ada iron chest gold chest Oke jadi ini chest chestnya ini ada iron chest wu jadi penyimpanan kalian lebih banyak lagi woi misalnya kayak gini nih gua bakal aktifin dulu eh nggak bisa ya Oke jadi begini misalnya kalian ada banyak item misalnya cobblestone nih 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 mantep wujib banyak banget wujib banyak banget wujib jadi kalian punya banyak stone begini jadi kalian tidak ribet untuk menyimpan banyak item guys disini iron chest udah cukup banget untuk kalian super ini gold chest juga bagus banget juga guys berapa kali gua mau juga ini ya banyak lagi di inventory nya dari pada iron chest ya guys ini diamond chest wih tambah lagi banyak banget dah dan copper chest ini mirip-mirip iron chest tapi lebih sedikit ya guys ini silver chest ini sama dengan iron gold chest ya guys tapi agak di bawahnya dikit aduh hancur kan Oke jadi ini kristal chest ini sama seperti diamond chest ya guys plus obsidian chest juga sama seperti diamond chest ya guys dan the chest itu luar biasa sekali sampai bisa menyimpan hanya satu hahaha barang saja ya guys misalnya barang berharga kalian kayak diamond sword nih kalian bisa nyimpan disini woi nih nggak bisa ya nggak bisa guys jadi disini kalian bisa cuman nyimpan dari bagus-bagus sekali oke jadi untuk proses pembuatannya kalian hanya butuh chest oke nih chest kan udah itu kalian bisa lihat sini aja guys nih untuk buatnya kalian perlu ini ya guys nih perlu upgrader kayak gini ini jadi apa namanya ini nih yang ini nih nah kalian butuh pleng apa aja dan iron inget ya guys sekelilingnya untuk membuat jadi iron chest ya guys jadi begini nih boom jadikan oke untuk ke tier selanjutnya yaitu iron ke gold kalian butuh gold ingot dan di tengahnya di tengahnya ada iron inget ya guys jadi begini nah kalian akan mendapatkan item ini dan Nah wala jadi gold chest tapi kalian perlu iron chest ya guys nggak bisa dari wooden chest atau chest yang biasa langsung ke gold ya guys nggak bisa kan Jadi kalian harus perlu iron chest kayak begini nah untuk ke tier selanjutnya kalian bisa menggunakan gold ke diamond jadi kalian butuh ini glass di atas dan bawahnya sebanyak 3 biji dan diamond 2 serta gold ingot di tengahnya guys jadi bakal diamond nice untuk ke crystal chest kalau kalian mau ini apa tuh namanya chest seperti diamond chest tapi lebih bagus aja guys kayak transparan gitu untuk cara membuatnya kalian bisa menggunakan glass dan di tengahnya dikasih obsidian ya guys mantap untuk diamond obsidian kalian bisa menggunakan obsidian dan tengahnya itu kaca ya guys mantap oke jadi chest ini bisa menyimpan banyak item kalian saat survival ya guys dan ini juga cocok banget untuk modpack ya guys oke 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 mungkin itu saja sih langsung saja kita lanjut ke mod berikutnya ya guys oke guys jadi untuk mod yang ketiga ada journey map ya guys kalian bisa lihat di kanan atas itu ada map woy jadi kita bisa melihat sekeliling apa aja yang ada di sekitar kita ya guys dengan map tersebut jadi kita bisa melihat mob atau monster dengan map tersebut ini misalnya nih ada kambing disini ada kambing jadi di peta itu bakal berwarna putih dan untuk mob kayak misalnya nih gua bakal nge-spawn sebentar oke disini gua bakal coba nge-spawn zombie kalian perhatikan di map itu tuh kalau monster bakal berwarna merah jadi ini dapat mengantisipasi kalian dari kematian ya guys apa tuh namanya map ini oke dan untuk menampilkan fullscreen nya kalian bisa menekan J atau apa tuh namanya menekan tombol kesukaan kalian dan kalian bisa atur tombol tersebut di control control ya guys nih di bawah sini nih kalian bisa lihat nih gua gua default aja dah C nah kalian bisa melihat sebegini ya guys kalian bisa zoom atau zoom out dan untuk mengakses seluruh map ini kalian harus menjelajahi cang-cang ini ya guys supaya map nya itu terdeteksi oke gitu oke langsung saja kita lanjut ke mod selanjutnya ya guys oke guys di mod yang keempat ada biome of plenty ya guys jadi di mod ini kalian dapat menemukan biome-biome baru ya guys yang super keren disini biome nya itu custom jadi kalian bisa menemukan biome-biome baru yang tidak kalian bisa temukan di minecraft default ya guys jadi disini gua akan sedikit jalan-jalan untuk me-showcase biome-biome nya guys nah disini gua berada di gak tau tau gimana tuh di sungai sepertinya oke disini kayak ada nih ada taman bunga aduh maaf lagi ngerender uh ada S juga ini biome bar super keren ya guys jadi kalian survival tidak akan bosen lagi dengan biome-biome begini oke jadi disini gua gua bakal showcase juga blok-bloknya guys ini dari biome of plenty ada sandstone ada white sand ada banyak lah pokoknya ada cherry ada pohon cherry woy oke mantep ada pintu juga pokoknya ini mantep woy apa tuh namanya bayam-bayam nya jadi banyak begini dan juga kalian bisa menambahkan mod ini sebagai mod pack juga ya guys kayak RL craft dan lain-lain karena mod ini recommended banget woy kalian tidak bosan dengan bayam-bayam yang biasa jadi misalnya gua ada fox mantep jadi disini gua bakal tanam cherry ya guys pohon cherry mantap boys jadi kalau ini kayaknya pohon sakura dah iya pohon cherry begini iya oke jadi ini pohon sakura ya guys nah apa tuh namanya dan ada kayu-kayu yang baru juga guys kayak origin sapling oh itu bibitnya kayak origin lalu flowering rainbow bahkan ada pelangi yellow autumn orange autumn maple fear oke mantap woy pokoknya gua bakal liatin kalian ini pohon pelangi ya guys baru pertama kali woy ada pohon pelangi begini oke eh bukan pelangi kalau begitu woy itu birds coba lagi ah nasaran aku jadi pohon pelangi gimana ya guys woy ini birds woy iya woy ini birds malah bukan pelangi terskem saya waduh terskem bener parah dah gua kirain pelangi taunya birds mungkin kayak ada di bayam nya guys bukan disini jadi gak bisa misalnya kalian dapet sapling gak bisa tanam disini woy no jadi pohon biasa tidak jadi rainbow seperti yang dibayangkan jadi ini terskem guys oke guys jadi contohnya begini ada maple wood guys ini adalah hutan kayu maple bukan maple yang anime tuh bukan ini hutan maple jadi semuanya coklat begini mantap woy itu gua gak tau udah kenapa gak ke render itu error cangnya guys dan disini juga ada village jadi serasih gitu ya guys dengan hutannya oke jadi kita akan lanjut ke mod selanjutnya guys karena mod selanjutnya itu adalah motor favorit kuah jadi kalian bisa menantikannya oke guys mod yang kelima adalah mod mister crayfish furniture guys ini ada mod favorit kuah yaitu kalian bisa menambahkan furniture custom ya guys kayak gini ada kursi ada sepatula woy jadi ini kita buat masak ya guys sepatula gini ada meja ada kabinet kita akan coba satu persatu guys oke kita akan coba dulu yang ini ada kursi ya guys nih kita bisa duduk guys mantap dan sambil megang sepatula dan ada meja juga disini nah jadi kita bisa ngopi ya disini oke disini juga ada kabinet woy jadi kita bisa menyimpan barang di atas sini tanpa no kayak terbuka gitu guys jadi mantul woy oke dan disini juga ada bedside kabinet ya guys jadi disamping begini woy jadi kalian bisa wuh gila keren woy eh terbuka terbuka gitu mantap dan disini juga ada wakt text jadi kalian bisa belajar disini menggunakan kursi nah mantul dan disini ada sofa juga supaya kalian bisa lebih comfortable nah mantep jadi ini juga bisa disatuin kayak gini wih gila udah modern woy nah wih mantap dah sultan kita guys oke lanjut lagi disini juga ada yang awak dex kabinet ya guys oke jadi sama dengan yang itu oke mungkin videonya cukup sampai disini gue udah showcase 5 mod yang gue rekomendasi untuk survival ya guys atau modpack oke jangan lupa tinggalkan lah oh ya oh ya satu lagi yaitu kalau kalian mau download linknya sudah gue sediain di deskripsi video ya guys jadi cek link deskripsi untuk modnya jadi kalian tidak salah mau kemana untuk menunut nya ya guys oke jangan lupa tinggalkan like komen dan share juga ke teman teman kalian agar video ini dapat bermanfaat dan menghibur kalian ya guys dan jangan lupa klik tombol subscribe yang bermanfaat di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya guys oke terima kasih selamat menonton salam dipa ac bye bye